Omirsa, dua pekerja tewas dan dua lainnya terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan masjid di kota Mamuju, Sulawesi Barat. Detik-detik reruntuhnya masjid yang sedang direnovasi, terekam video amatir warga. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik robohnya bangunan masjid Raya Suhada Mamuju, Sulawesi Barat. Masjid yang direbohkan karena akan direnovasi ini justru menelan korban jiwa. Empat pekerja bangunan tertimbun, dua orang berhasil diselamatkan, sementara dua lainnya dinyatakan meninggal dunia. Keluarga korban histeris melihat kedua korban tertimpa reruntuhan bangunan masjid. Korban diketahui bernama Hendrik, 22 tahun, dan Daeng Tobo, 50 tahun. Sementara dua korban lainnya kini dirawat di rumah sakit. Peristiwa bermula ketika pekerja hendak merobohkan dinding bangunan di sisi timur ke arah barat. Namun salah perhitungan, bangunan yang dibongkar justru jatuh menimpa mereka. Proses pencarian dan evakuasi korban berlangsung hingga subuh. Korban bernama Hendrik ditemukan pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, sementara korban Daeng Tobo ditemukan pada pukul 4 pagi. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan korban sudah diberangkatkan ke Kampung Halamang, tepatnya di Kabupaten Jeneponto, Kecematan Kelara. Semua masuk sholat subuh diberangkatkan. Jadi korban, ada dua korban, dia beriringan. Sebelumnya, Masjid Agung Suhada sudah dalam kondisi rusak barah akibat guncangan gempa Magnitudo 6,2 Januari lalu. Namun saat akan dirobohkan untuk renovasi, reruntuhan masjid justru menewaskan dua pekerjaannya. Lokasi masjid kini ditutup karena khawatir akan kembali runtuh. Dari Mamuju, Slosi Barat, Frendi Christian Ainews melaporkan.